Hai Assalamualaikum Oke berjumpa lagi di channel Jaksul guys Oke kali ini saya akan lakukan trik cara menyolder baterai kas laptop ini guys atau baterai vapor atau baterai 18650 Oke sama kita akan kasihkan jema disini kita geser disini sepertinya ini sudah menempel tapi ternyata tidak menempel guys jadi untuk menyolder stainless kita tidak bisa menggunakan solder biasa sebenarnya harus pakai welding kita akan coba solder selalu lepas guys kayak tidak bisa menempel sebenarnya ini ada caranya guys biar kita tidak susah-susah untuk menyolder berbahan stainless atau besi atau tembaga kita bisa menggunakan cairan nah ini saya tidak promosi cairannya guys tapi ini saya akan membutuhkan cara menyolder di stainless steel nah ini saya kasih sedikit nah ini guys ya tidak kelihatan ntar ini saya kasih sedikit di pojokan ini guys cairannya langsung kalian kasih timah itu dipanaskan juga bisa jika sudah ada timahnya langsung kalian solder saja di sini kita lihat hasil setelnya lumayan kuat guys oke ternyata timahnya kurang ini guys nanti saya kasih timah lagi kita tidak perlu ngasih cairannya lagi cukup sekali aja nah ini sudah bisa menempel dengan mudah guys kalian lihat ini melekat dengan sempurna oke tidak seperti tadi sebelum kita kasih cairan karena ada cara untuk membuat cairannya daripada kita susah-susah kita mending beli aja cairan yang harganya cuma Rp10.000 guys jadi kalian tidak perlu beli alat welding untuk menyolder baterai ini guys cukup beli saja cairan yang sangat murah ini kita bisa pakai solter biasa dan timahnya juga timah biasa guys oke kita lihat ini tidak melekat guys kita kasih timah sampai banyak pun tidak akan melekat karena ini berbahan stainless steel lebih baik oke sepertinya melikat tapi mudah lepas kita akan coba kasih kairan Fluke segini saja guys kita lihat oke bentar guys agak ribet he kemaskan juga gak apa-apa dulu oke kalian geser-geser biasa saja tidak perlu ditekan atau apa oke saya kasih sedikit tiama lagi oke kalian lihat melekat sempurna guys oke mungkin cukup sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh